Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Sahabat kuragam muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya Bersama saya Rujdi Ardi yang insyaallah akan menemani antum semuanya Di 30 menit ke depan dengan para narasumber kita yang sudah sangat pakir dalam kilomun insyaallah Yang tentunya nanti akan kita bahas ya, 3 pertanyaan seperti biasa Dan teman-teman nanti buat yang belum bisa menyaksikan program ini secara langsung Bisa saksikan nanti di channel Youtube Salam Televisi Nah seperti biasa ya teman-teman, saya ingin menyapa terlebih dahulu ya Kabar teman-teman, semoga dalam keadaan sehat walafiat Dan teman-teman yang lagi menikmati momen-momen liburan sekolah ya Tetap jaga ini ya, jaga keselamatan lah Selamat sampai di tujuan dan jangan lupa ibadah ya Jangan lupa sholat Walaupun di tengah-tengah kita jalan-jalan atau kesibuan kita hiburan Jangan lupakan dan jangan tinggalkan sholat ya teman-teman Ya seperti biasa teman-teman, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengodara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa, saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852 9667 1046 Obbilantum semuanya Memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Jadi segmen yang pertama ini Kita akan coba hubungi Ustadz Rasyid Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh Ustadz, anak seseorang yang mudah sekali sakit hati Karena lisan seseorang Mungkin maksudnya bercanda Bagaimana mengatasi hal ini ya Ustadz? Mohon pencerahannya Yang pertama bahwa ingat Ingat bahwa kita ini adalah makhluk sosial Bahkan makhluk media sosial gitu kan Kita ini adalah makhluk sosial Yang tidak kita bisa hidup tanpa izin Allah Kemudian adanya orang lain Adanya orang lain Kita tidak bisa hidup sendiri Kita bergantung kepada Allah SWT Kemudian bergantung kepada yang lain Artinya kita butuh manusia yang lain Makhluk lain Kalau kita hidup sendiri gimana coba? Kita butuh ini gak ada yang bantu Kita mempunyai banyak uang Tapi gak ada yang jualan Apa yang boleh buat? Untuk apa uang? Orang gak ada barangnya Gitu kan Artinya satu sama lain manusia ini begitu deh Makhluk sosial Saling membutuhkan Saling Apa namanya Saling membutuhkan Saling terikat Jadi pastikan kita ini bahwa memang Makhluk sosial Yang kedua Bahwa kita ini janganlah terlalu berperan Terlalu bawa perasaan Artinya Kalau kita sudah pasti diri kita ini makhluk sosial Pastilah kita bergaulkan dengan orang lain Nah dalam pergaulan itu bisa jadi Terkadang kita merasa tersinggung Dengan perkataan Bahkan mungkin dengan perbuatan Itu biasa Makanya kita jangan terlalu berperan Jangan terlalu mudah terbawa perasaan Jangan sedikit-sedikit dimasukkan ke hati Biasa aja Santai bro Santai bro Kemudian juga jangan ngegas Santai aja Biasa-biasa saja Karena kalau orang yang berperan ini Hidupnya akan susah Dia baru sembuh satu berperan Jumpa kawan lagi Jumpa tetangga lagi Udah mungkin ada cakap Atau perkataan yang apa Balik lagi dia Berperan lagi dia Ini tentu penyakit Dan ini akhirnya apa Membuat dirinya susah Kemudian yang ketiga bahwa Kalau memang kita merasa tersinggung Dengan ucapan seseorang Mungkin perbuatan seseorang Maka tidak mengapa kita untuk apa Untuk tabayun Tidak mengapa kita menyampaikannya secara langsung Mungkin kita wapri Mungkin kita japri Kita sampaikan bahwa memang Akhi atau ukti Anda tadi Tersinggung ya Dengan perkataan antuh Dengan perkataan anti Anda mohon maaf lah Kedepannya jangan diulangi lagi ya Anda gak tahan dengarkan kayak gitu Ya mungkin ini kan Cara yang terbaik Agar kita tidak Tidak akhirnya Memendam rasa sakit hati Dan si kawan pun mungkin Akan mengulang-ulangnya Karena dia gak tau Dia kiranya itu adalah perkataan yang Biasa-biasa saja di hadapan kita Ternyata itu menyakiti perasaan kita Ternyata itu membuat kita Apa yang membuat kita hancur gitu kan Membuat kita Apa namanya ini Membuat kita bersedih Dia gak tau gitu kan Makanya Tidak mengapa Kalau kita Sampaikan Apa namanya Masalah kita kepada dia dengan baik-baik Berikutnya juga bahwa Pastikan Kalau kita emang orang yang berperan Jangan banyak bicara Kalau kita banyak bicara Pasti orang akan banyak juga Memberikan komentar kan Begitu kan Kalau kita tidak bermedia sosial Orang lain kan Mana ada yang namanya komen Gak ada yang share Gak ada yang Apa itu namanya itu Gak ada yang mengkritik gitu kan Karena kita bermedia sosial ya Pak Wajarlah itu menjadi resiko kan Maka kata Nabi S.A.W Memangkan Al-Uminu Billahi Wal-Yumil Akhiri Al-Yakul Khairun Al-Yasmud Maring saya memberiman kepada Allah Dan hari akhir Hendaklah dia berkata baik Atau diam Ya kalau memang kita gak bisa Gak bisa apa ya Gak bisa memang Kita ini Berbekata yang baik Ya udah diam aja Itu kata para ulama Diam itu adalah emas Kan gitu Emas santai kita Sedikit kita bicara Tapi banyak kita dikir Banyak baca Al-Quran Ini kali lebih baik Dan kalau kita sedikit bicara Orang tidak akan menemukan Kesalahan kita Karena kita banyak bicara Sebenarnya Jadi orang tahu Mana salah kita Mana kelemahan kita Kan demikian Intinya bahwa Kalau memang kita orang berperan Ya diusahakan Mensedikitkan bicara Mungkin itu salah satu usaha kita Agar kita tidak Tersinggung dengan perkataan Orang lain Allah SWT Iya Syakran Jazakallah khairan Ustaz Rashid Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Nah ini buat Sahabat kita yang bertanya Atau buat teman-teman Ya memang Perkara hati ini Perkara yang rumit Ya teman-teman Rumit lah Karena Kita tidak bisa Menyaring Apa yang di ucapkan Orang lain kepada kita Tapi kita bisa Memfilter Apa yang kita ucapkan Kepada orang lain Nah dalam hal ini Ada nasihat yang baik Tadi dari Ustaz Rashid Bahwasannya kita ini Sebagai manusia Merupakan mahluk sosial Ya Bahwasannya kita banyak sekali Interaksi dengan orang banyak Yang dimana Sebaiknya kita Mengurangi Yang namanya Baper ya Atau terlalu Bawa perasaan Baik itu Terlalu Atau yang memang Yang sifatnya biasa Namun kita Terlalu Membawa perasaan kita Ya sebenarnya Tidak salah juga Namun Yang jadi masalah itu Nanti kita sendiri Karena Interaksi kita pada orang pertama Kita udah Sakit hati Ternyata Belum Tertutup luka kita yang pertama Luka hati kita yang pertama Bertemu dengan Interaksi dengan orang yang kedua Udah nambah lagi Sakit hatinya Jadi Jadi makan hati aja Kita Tiap detik Atau tiap harinya Gitu ya teman-teman Jadi memang Ada baiknya Kita jangan terlalu Bawa perasaan Atau Hal-hal yang memang Sifat bercandanya Itu masih biasa Ya kita Anggap sajalah Berlalu Seperti itu teman-teman Namun Kalau memang sudah Keterlaluan Nah ini lebih bagus lagi Lebih baik kita Sampaikan langsung Kepada orangnya Bahwasanya Kita keberatan Atau kita tidak suka Dengan Apa yang disampaikan oleh Si kawan itu tadi Terhadap kita Itu lebih baik Jadi Teman kita Atau si kawan tadi Yang Menyampaikan kata-kata Yang menyinggung perasaan kita Itu bisa dia Untuk tidak melakukannya lagi Atau tidak mengucapkan lagi Di kemudian hari Semoga tercerahkan teman-teman Nanti akan kita lanjutkan Di segmen kedua Jangan kemana-mana Terdi program Halo Ustaz Apakah ada Kewajiban anak laki-laki Untuk memberi nafkah Kepada orang tuanya Mohon pencerahannya Ustaz Sahabat kurga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustaz Roshid Di segmen yang pertama Terkait tentang Sakit hati ya teman-teman Terhadap lisan seseorang Nah buat teman-teman Yang gampang sekali sakit hati Atau Terlalu mudah Atau yang sedang mengalami sakit hati Dan ketinggalan terhadap Jawabannya tadi Boleh Nanti saksikan di channel youtube Salam Televisi Nah di segmen kedua ini Nanti akan kita membahas tentang Terkait nafkah Terkait nafkah ini teman-teman Nah sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah tengah umat Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat Kerema Rotsap 08-5-2-9-6-6-7-10-4-6 Pebilantum semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penagama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang kedua ini Kita coba hubungi Ustaz Zulham Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Apakah ada kewajiban anak laki-laki Untuk memberi nafkah kepada orang tuanya Mohon pencerahannya Ustaz Apakah anak Ia berkewajiban Juga memberikan nafkah Kepada orang tuanya Kalau seandainya Para ulama kita menjelaskan Termasuk dalam madhab Al-Shafi'i Disebutkan Kalau seandainya Orang tuanya itu susah Tak bisa lagi memberi nafkah Atau bekerja Sedangkan anak memiliki Ia kemampuan Tak bisa memberi nafkah Memiliki harta Maka si anak berkewajiban Menafkahi orang tuanya Disini para ulama kita menjelaskan Ya Anak itu Berkewajiban memberi nafkah Kepada orang tuanya Kalau seandainya orang tuanya itu Orang yang fakir Orang yang fakir Apalagi sudah gak bisa lagi dia bekerja Maka wajib atas si anak Memberi nafkah kepada orang tuanya Ini yang sangat disayangkan terkadang Para anak gak mempeduli Terhadap orang tuanya Padahal orang tuanya Yang membasarkan dia Melahirkan dia Membasarkan dia Kemudian menyekolahkan dia Dia lebih fokus kepada istrinya Lebih fokus kepada anak-anaknya Yang mungkin istrinya baru dia kenal Hanya beberapa tahun Yang gak ada memberi manfaat kepada dia Ketika dia masih lajang Atau masih kecil Anak-anak juga begitu Belum tentu anaknya berbakti kepada dia Tapi di depan mata dia Ada orang tuanya Yang merupakan Ya Sempatan bagi dia Untuk bisa masuk ke dalam sorga Malah dia siasihakan Sadarkanlah diri kita sebagai anak Bahwa kita berkewajiban Untuk berbakti kepada kedua orang tua kita Kalau kita masih punya orang tua Syukuri Itu merupakan nikmat dari Allah Dan ambil kesempatan ini Dengan cara apa? Berbuat baik dengan mereka Berbakti kepada mereka Ya Termasuk juga memberi nafkah Kepada orang tua kita Ini kalau orang tuanya fakir Orang tuanya tak memiliki harta Atau tak mampu lagi bekerja Maka si anak berkewajiban Untuk memberi nafkah kepada orang tua Hal yang memang sangat Ya kalau kita pikirkan Sangat menakjubkan Dan juga sangat menyedihkan Bagi diri kita Ada sebuah Ungkapan yang mengatakan Satu orang ibu Mampu untuk bisa Merawat Sepuluh orang anak Ya kita lihat Berapa kita sekeluarga Atau bersaudara Ada lima orang Orang tua kita Dua orang Mampu menyekolahkan Kita memberi makan Kepada kita Yang lima orang ini Yang enam orang ini Atau tujuh orang ini Tapi kata pepatah tersebut Atau ungkapan tersebut Sepuluh orang anak Belum tentu mampu Untuk merawat seorang ibu Itulah faktanya Lima orang anaknya Ya Enam orang anaknya Tujuh orang anaknya Belum tentu Bisa menafkahi Memberikan kebutuhan Orang tuanya Yang mungkin Dua orang masih hidup Atau ayah yang tinggal Ataupun mama yang tinggal Belum tentu mereka mampu semuanya Ini merupakan sebenarnya Kesalahan si anak Kurang yang kesadaran mereka Berkewajib memberi nafkah Kepada orang tua mereka Nah kemudian penjelasan Para ulama kita Tapi kalau seandainya Orang tuanya Orang yang kaya Mungkin orang tuanya Merupakan pensiunan Punya usaha Maka si anak Tak berkewajiban Memberi nafkah Kepada orang tuanya Gak wajib Bukan berarti Gak boleh Tapi gak wajib Tapi kalau si anak Mampu ingin memberi hadiah Ingin memberikan uang Maka silahkan bagus Termasuk juga itu Diantara bentuk berbakti Kepada kedua orang tua Kita memberi mereka hadiah Memberi mereka makan Pakaian Itu juga harus kita lakukan Dan berbakti kita Kepada kedua orang tua kita Wallahu ta'ala Iya syakran Jazakallah khairan Ustaz Zulham Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Ya ini Kalimat yang sangat mulia Teman-teman Atau sebuah Kalimat yang memang Mungkin ada Banyak benernya Bahwasannya Orang tua yang memiliki Sepuluh orang anak Dia bisa mengurusnya Mereka bisa mengurusnya Namun Sepuluh orang anak Belum tentu bisa Mengurus Orang tuanya Baik itu Ibunya atau ayahnya Nah ini kalimat Yang memang mungkin Menjadi pukulan juga Buat kita Anak-anak yang mungkin Orang tuanya masih ada Terkait tadi Nafkah ya teman-teman Nah tadi catatan penting Yang disampaikan oleh Ustaz Zulham adalah Bahwasannya jika Orang tua kita Sudah tidak mampu Katakanlah mungkin Sudah tua Atau mungkin sudah sakit Dan mereka memang tidak ada Pemasukan lah Untuk melangsungkan Kehidupannya Sehari-hari Maka kita sebagai anak Disini wajib 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 untuk membantu Kedua orang tua kita Karena memang Orang tua kita Tidak mampu lagi Untuk bekerja Untuk Ya untuk Kemana-mana Atau bahkan mungkin memang Sudah Sakit ya teman-teman Bahkan disini Bukan hanya kita Memberi nafkah Tapi Kita juga Ikut membantu Untuk mengurus Orang tua kita Banyak sekali Di zaman sekarang Memang Yang Apa namanya Anak-anak yang Tidak terlalu peduli Pada orang tuanya Jika orang tuanya Sudah Lanjut usianya Baik dari Pekerjaan Ataupun dalam kondisi Yang sakit Begitu teman-teman Dan ini memang Apalagi kita Sebagai anak laki-laki Khususnya Sebisa mungkin Kita juga Berusaha Atau ikut membantu Bagaimana kehidupan Kedua orang tua kita Seperti itu Walaupun kita sudah Berkeluarga Semoga tercerahkan Buat sahabat yang bertanya Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang ketiga Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Istri Ana jarang masak Jadi kami sering beli di luar Tapi di akhir bulan Ia mengeluh Tentang uang belanja Yang kurang Bagaimana Menyikapi hal ini Ustaz Mohon pencerahan Dan nasihatnya Sahabat keluarga muslim Kembali lagi Kita di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi kita sudah Ini kita di segmen yang ketiga Teman-teman ya Jadi ada dua segmen tadi sebelumnya Yang membahas tentang Sakit hati Kemudian di segmen yang kedua tadi Kita membahas tentang Nafkah kepada Kedua orang tuanya Nah buat teman-teman yang Ketinggalan Jawaban atau pembahasan Kita tadi Di dua segmen sebelumnya Boleh nanti Saksikan Di channel youtube Salam Televisi Nah di segmen yang ketiga ini Kita akan membahas tentang Apa nih Mengeluh ya Mengeluh tentang Uang belanja Ini seru nih ya Rumah tangga ya Nah sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak Kembali untuk terus Berdonasi Ke Salam TV Puduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor whatsapp 0852-9667-1046 Babilantum semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Ya kita coba hubungi Ustaz Muslim Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi Wa barakatuh Ustaz Istri Ana jarang masak Jadi kami sering beli di luar Tapi di akhir bulan Ia mengeluh Tentang uang belanja Yang kurang Bagaimana menyikapi hal ini Ustaz Mohon pencerahan Dan nasihatnya Bagi pasangan Suami istri Hendaklah kemudian Saling memahami Antara Peranan suami Dan peranan istri Begitu juga Seandainya Keuangan ini Diberikan amanah Suami kepada istrinya Maka hendaklah Kemudian dia memprediksi Mana kebutuhan pokok Kebutuhan primer Kebutuhan sekunder Ataupun kebutuhan tersier Dalam rumah tangga Ketika seorang istri Diberikan amanah Maka hendaklah dia Menghitung Apa saja yang dibutuhkan Jangan kemudian Suami kita Punya gaji tertentu Atau keuangan Yang diberikan kepada kita Ternyata Pada akhir bulan Kurang Karena apa faktornya? Karena kita tidak Memanajemen keuangan kita Dan hendaknya Makanya Seyogianya seorang istri Kemudian tahu Berapa kebutuhan Dalam setiap bulannya Agar apa? Agar tidak mengeluh Ketika uang kurang Karena apa? Karena akan Memicu Pertengkaran Karena akan Memicu Ketidakharmonisan Di dalam rumah tangga Sementara tujuan Menikah adalah Untuk menjadi Keluarga yang Sekin Nama Wadah Warah Hendaklah seorang istri Arif Bijaksana Dan bisa Memposisikan dirinya Dan menghitung Berapa kebutuhan Pokok Dan kebutuhan Yang tidak pokok Allah Ya syukran Jazakallah khairan Ustaz Muslim Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Teman-teman Jadi Tentang rumah tangga Teman-teman Tentang Keuangan Apalagi Ini memang salah satu Pemicu Pertengkaran Apabila tentang Keuangan yang mungkin Kurang dan lain sebagainya Ini memang salah satu Pemicu Pertengkaran Dan banyak sekali Suami istri itu Pisah Atau bercerai Itu karena Hal ekonomi Jadi Dalam hal ini Apabila memang Seorang istri Ya Sebagai istri itu Yang memang Diamanahkan sepenuhnya Dari suaminya Untuk Memanajemen Keuangan Dalam rumah tangga Dalam hal ini Mungkin dikasih Uang bulanan Untuk memang keperluan rumah tangga Maka seorang istri juga Apa ya Harus memiliki ilmu Bagaimana mengatur Mengatur uang Dengan baik Selama satu bulan Misalnya Ini buat yang Mungkin memang Bulanan ya Teman-teman Jadi Dia harus tahu betul Bagaimana Pengeluaran dalam Satu bulan Mungkin Beli Apa ya namanya Untuk Sabun Untuk keperluan rumah Ya Perlengkapan Perlengkapan Sehari-hari Apa namanya Beras Gula Garam Dan seterusnya Maka hal ini Harus diperhitungkan Oleh istri Yang memang Diamanahkan Oleh seorang suaminya Namun apabila Tidak diberikan Oleh seorang suaminya Maka dalam hal ini Ya berlepas diri Mungkin ya teman-temannya Karena memang tidak ada Dikasih uang bulanan Maka Gak tahu juga Apa yang mau di manajemen Gitu ya Jadi Seorang suami yang Apa nam Bertanggung jawab penuh Terhadap manajemen keuangan tersebut Nah Tapi Dalam hal ini Semoga Bisa didiskusikan Barang-barang teman-teman Apabila memang Seorang istri Tidak mampu Karena memang Banyak sekali Di rumah taing diurus Ada baiknya Berkomunikasi dengan suaminya Hal apa saja Yang harus Di manajemen secara bersama Semoga tercerahkan Buat sahabat-sahabat yang bertanya Ya Sahabat kurang muslim Tidak terasa Kita sudah di penghujudan Ujung episode 86 Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus Pengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila Antom semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penanggama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Ruchi Ardi Bersama seluruh Kerabat kerja yang bertugas Pamin undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhiri dengan doa Kapratum Majelis Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!